Halo, cofrens. Pada soal ini, kita diminta mencari ruas garis BD itu dinamakan apa. Ruas garis BD adalah yang ini ya. Perhatikan, cofrens. Titik A, titik B, titik C, dan titik D itu adalah titik pada keliling lingkaran ya. Kalau diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dengan melalui pusat lingkaran, cofrens. Nah, pusat lingkaran itu apa sih? Pusat lingkaran adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran, cofrens. Kalau pada gambar, titik pusat dari lingkarannya adalah titik O. Jadi, di sini kita tulis saja. Pusat lingkarannya adalah titik O. Maka, diameternya itu adalah garis AC. Yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dengan melewati titik pusat dari lingkarannya. Ingat, garisnya ini harus lurus ya. Kalau AOD itu bukan diameter lingkaran. Begitu juga dengan AOB itu juga bukan diameter lingkaran, cofrens. Jadi, garisnya ini harus benar-benar lurus. Kemudian, tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, cofrens. Coba kita lihat titik A ke titik B, apakah ada garis lurus yang langsung menghubungkan mereka? Tidak ada, cofrens. Kemudian, dari titik A ke C, ada, cofrens, yaitu yang diameternya ini. Faktanya, diameter itu adalah tali busur terpanjang dari lingkaran, cofrens. Lalu, dari titik A ke D, apakah ada garis lurus yang langsung menghubungkan mereka? Tidak ada. Lalu, kita lihat dari B ke C. Tidak ada juga garis lurus yang menghubungkan mereka. Lalu, kita lihat dari B ke D, ada, cofrens, garis lurus yang langsung menghubungkan mereka. Nah, jadi kita punya dua tali busur, yaitu A, C, dan juga B, D. Sebenarnya, kita sudah menemukan jawaban pada soal ini, yaitu ruas garis D, D dinamakan sebagai tali busur. Jawabannya adalah yang D. Tetapi, kakak akan tetap melanjutkan untuk menjelaskan apotema dan jari-jari ya. Apotema adalah garis lurus terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu tali busur lingkaran, cofrens. Tadi, kita punya dua tali busur ya. Kalau tali busur A, C, itu sudah melewati titik pusat dari lingkaran, ya, cofrens. Maka, tidak ada apotema yang dapat kita bentuk. Jadi, sekarang kita perhatikan tali busur B, D. Garis lurus terpendek yang menghubungkan pusat lingkaran, yaitu titik O, dengan tali busur B, D. Tentu saja, apotemanya adalah yang ini, cofrens, yaitu ruas garis O, E. Oke, kemudian, apa sih perbedaan apotema dengan jari-jari? Kalau jari-jari itu adalah garis lurus yang menghubungkan pusat lingkarannya dengan titik pada keliling lingkaran. Kalau pada gambar, jari-jarinya adalah garis AO, lalu garis DO, lalu garis CO, dan juga garis DO. Itu adalah jari-jari lingkarannya, kakak tuliskan, ya. Seperti itulah cara mengerjakannya, ya. Kita sudah selesai mengerjakan soalnya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.